Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Abdul Muskajib Tentunya di TopJosTV Pada sekarang ini, kita lagi gencar-gencarnya Ada analog switch off Atau siaran TV analog akan dihentikan Bagaimana prosedur migrasi ke televisi digital Kita akan coba simak Disini proses ataupun sudah tahapan-tahapan Yang sudah disiapkan oleh website-nya Disiarandigital.com.info.go.id Disini teman-teman bisa simak bareng-bareng Dengan saya, saya juga baca bareng-bareng Jadi gini, setiap lembaga penyiaran swasta Atau lembaga penyiaran publik Disitu baik lokal dan lembaga penyiaran komunitas Yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran IPB Nah, diharuskan untuk segera melaksanakan migrasi Ini ngalah Ngalah dengan TV Dari TV analog Nah, dari TV analog ke TV digital Nah, ini sudah ada undang-undangnya Pada pasal 72 angka 8 undang-undang cipta kerja Ini sisipan pasal 60A undang-undang penyiaran Telah mengamanatkan batas akhir penghentian siaran televisi analog ke siaran TV digital Ini selambat-lambatnya atau paling lambat itu pada tanggal 2 November 2022 Nah, secara umum proses migrasi ke siaran televisi digital dapat dilakukan sebagai berikut Yang pertama, ini ada beberapa tahapan 1-6 Yang pertama, cek keberadaan siaran multi-placking di daerahnya Ada atau tidak Baik melalui TVRI ataupun TV swasta Ini untuk proses migrasi Ini wilayahnya yang berwenang adalah wilayah yang punya TV Kalau kita sebagai konsumen ya Ya, semangat weh Kemudian nomor 2 Pastikan spesifikasi teknis Harga sewa dan kualitas layanan dengan penyelenggara multi-placking Ya, dapat disepakati Nah, itu ya Kembali lagi ke Lembaga penyiarannya Yang menyajikan siaran kepada kita sebagai konsumen Kemudian yang ketiga, lakukan penyesuaian IPB dengan direkturat penyiaran Nah, pilihannya bisa multi-case Ya, analog dan digital bersama Kemudian yang BIP bersiaran seluruhnya digital Jadi, kemungkinan kalau analognya masih on Yang penting Bagi lembaga itu sudah punya Dalam tanda kutip Siaran TVA digitalnya Jadi, bisa melakukan penyiaran secara bersamaan itu Kayaknya tidak apa-apa Ini kayaknya ya Karena opsinya ada dua AP Nah, bersiaran simulcase-nya Analog dan digital bersamaan Kemudian bersiaran seluruhnya digital Wah, suka buih Dipercaya ke digital Ini ya kembali lagi bukan urusan dari konsumen Atau ya penikma televisinya lah Keempat, berkontrak dengan penyelenggara multi-placking Yang dipilih dan memulai persiapan teknis Ini juga bukan urusan dari kita sebagai konsumen Kemudian bersiaran secara digital Nah, ini wabih digital Kemudian yang ke-6 Sosialisasi kepada masyarakat tentang siaran televisi digital Bagaimana cara beralih dan kapan analog switch off Ini tentunya kadang bagian dari para content creator Nah, kalau sebagai konsumen Ini sebenarnya tidak penting untuk membaca ini Tapi ini sekedar informasi bagi sahabat Top Just TV semua Bahwa proses migrasi televisi digital itu Tidak seluruhnya langsung Blek, mati, sek Beralih ke siaran sepenuhnya digital Seperti itu Jadi tadi ada opsi A, B Analog dan digital bersamaan Ataupun bersiaran seluruhnya digital Itu alternatifnya Jadi jangan heran nanti kalau di tempatnya sahabat semuanya Masih ada siaran televisi analognya Tapi bisa juga kita berpindah ke siaran TV Atau menggunakan set of box Karena apa? Tentunya kita akan mendapat benefit yang lain Benefitnya bisa melihat televisi dengan jernih Kualitas gambarnya Full HD Seperti itu Dan juga Yang jadi kendala di luar sana adalah Karena dia multi-placking Multi-placking itu satu frekuensi bisa untuk beberapa siaran televisi Jadi Nanti Apa ya Akibatnya mungkin Kalau frekuensinya Sinyalnya hilang satu ya Hilang semua Itu kendalanya Itu kendalanya Ini mungkin Bisa menjadi Apa ya Bumerang juga buat konsumen gitu ya Kalau sinyalnya tidak ada Beda sama analog ya Beda sama analog Oke Terima kasih buat sahabat semuanya Yang nonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini Agar channel ini lebih baik lagi ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini